Musik Terdapat 8 spesies salmon di dunia. 7 berasal dari samudera pasifik dan 1 dari samudera atlantik. Ikan salmon hidup di air laut maupun di air tawar. Di alam liar, panjang ikan salmon dapat mencapai 75 cm dan berat kurang lebih 6 kg. Dan, terdapat 2 kelompok ikan salmon yang melakukan migrasi dalam hidupnya. Yang pertama, yaitu kelompok ikan katadromus. Kelompok ikan ini bertelur dan lahir di laut, namun sesekali dapat bermigrasi ke air tawar. Kelompok kedua, yaitu kelompok anadromus. Ikan ini lahir di air tawar dan akan bermigrasi ke lautan. Dengan hal inilah yang membuat ikan salmon menjadi lebih menarik. Siklus hidup ikan salmon bermula di perairan air atau di hulu sungai. Saat telur ikan salmon mulai menetas, dan disinilah kehidupan salmon dimulai. Bayi ikan salmon yang baru menetas, mereka masih memiliki kantung yang berwarna merah atau sebagai cadangan makanan mereka. Setelah berusia sekitar 1 bulan, mereka akan tumbuh menjadi ikan-ikan kecil, dan mereka akan memakan plankton. Di fase ini, ikan salmon mulai akan mengenali lingkungannya. Setelah usianya mencapai tahap dewasa atau sekitar 1 tahun, ikan-ikan ini akan berkumpul, membentuk suatu koloni. Dan bersiap memulai migrasi pertama mereka untuk menuju ke lautan. Perjalanan untuk menuju ke lautan tidaklah mudah, sebab ia harus menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan hingga 2.000 km, tergantung tempat di mana ia dilahirkan. Selain menempuh jarak yang sangat jauh, selama di perjalanan menuju hulu sungai, Ikan salmon akan menghadapi banyak rintangan, terutama di daerah muara sungai. Di sana para predator sudah berkumpul. Tetapi mereka yang selamat, mereka akan sampai di laut dan melanjutkan petualangan baru. Ikan salmon bisa mengontrol jumlah larutan dalam tubuhnya, Atau disebut osmoregulasi, karena itulah ikan salmon dapat beradaptasi dengan air laut. Ikan salmon akan menghabiskan waktu 2-7 tahun untuk berada di lautan. Setelah tiba masa bereproduksi, ikan salmon akan berkumpul kembali, untuk bermigrasi yang kedua kali, tepatnya menuju ke air tawar. Migrasi kali ini berbeda dengan migrasi sebelumnya, karena migrasi kali ini untuk bertelur. Ikan salmon hanya bisa bertelur di air tawar, karena itulah mereka harus kembali ke sungai. Dan uniknya, ikan salmon akan bertelur ke tempat yang sama, yaitu tempat di mana ia dilahirkan. Walaupun masih menjadi misteri, bagaimana ikan salmon bisa mengingat memori tempat di mana ia dilahirkan, padahal ia sudah bertahun-tahun berada di lautan. Dari situ, ikan-ikan salmon akan mulai berenang melawan arus sungai. Salmon adalah perenang yang hebat, bahkan ia dapat menempuh jarak hingga 50 km dalam satu hari. Saat kembali ke air tawar, biasanya ikan salmon akan berhenti makan, dan ikan salmon akan mengerahkan seluruh energinya untuk sampai di hulu sungai. Warna kulit ikan salmon akan berubah menjadi warna merah. Hal ini karena selama perjalanan migrasi, salmon akan menghabiskan cadangan lemak yang mereka simpan. Akibatnya, pigment yang mengubah daging mereka menjadi merah ikut mengubah warna kulit mereka. Semakin lama migrasi berlangsung, salmon akan semakin lemah. Ditambah lagi, mereka harus berhadapan dengan predator yang sudah menunggu. Mereka yang selamat dalam migrasi ini akan sampai ke hulu sungai. Setelah sampai di hulu sungai, dan ikan salmon akan mencari tempat terbaik untuk menitipkan telurnya. Sebelum meletakkan telurnya di dalam air, ikan salmon akan mengepakan ekornya yang bertujuan agar kerikil di sekitarnya tersapu oleh arus dan menciptakan celah untuk telurnya. Ikan salmon mampu menghasilkan sampai 8.000 telur. Tentu tidak semua telur akan berhasil. Saat salmon betina mengeluarkan telur, ikan salmon jantan akan datang dan membuahi telur itu. Menurut penelitian, telur ikan salmon harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air bersuhu dingin dan berarus baik agar mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Setelah semua telur dibuahi, salmon betina dan jantan akan mati karena energi mereka habis digunakan selama perjalanan. Ikan salmon yang mati akan menjadi makanan bagi para pelangton. Dan pelangton inilah yang akan menjadi makanan penghuni sungai, termasuk anak salmon yang akan menetas beberapa bulan kemudian. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.